Bu Ayrin, ini kan pake baju merah sekarang, ini membuka peluang untuk bergabung-gabung KDP untuk... Kenapa itu kamu pake baju coklat? Tapi mau pertimbangkan? Mau pertimbangkan. Kita fokus dulu ya Pak Ade ya, kita fokus dulu dalam rangka untuk bagaimana... Tadi yang Ibu Mega sampaikan, tidak mudah. Tidak mudah memenangkan dalam sebuah kontestasi apapun doakan, bukan hanya doang saja, tapi kita harus spirit untuk turun, berjuang, 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 yakinkan masyarakat, sehingga pada saatnya nanti di tanggal 27 November, masyarakat di Banten bisa mayoritas, insya Allah mayoritas memilih saya dan Pak Ade, dan kami dinyatakan menang, dan yang paling penting doakan dilantik. Dilantik jadi Gubernur Banten, dilantik jadi Wakil Gubernur Banten, amanah dan mampu menjalankan program selama 5 tahun. Mungkin Bu Ayrin, untuk persiapan pendaftaran bagaimana, bukan akan melawan Pak Andrasongi Danil. Kualisinya besar nih Bu Ayrin, jadi bagaimana persiapan pendaftaran? Apakah ada tekanan mungkin Bu, karena partai-partai besar pada di sana Bu, apakah di partai Bu juga sudah dibersama Bu saat ini? Kita fokus di administrasi dulu ya hari ini. Kita fokus di administrasi dulu, dan hasil survei kemarin menunjukkan syukur. Alhamdulillah, tentu ini menjadi bodal, bahwa suara masyarakat cenderung untuk memilih saya. Tetapi sekali lagi, kalau namanya survei, jangan kita membuat lengah, karena survei berarti apa yang kami lakukan kemarin sampai dengan hari ini, alhamdulillah mayoritas masyarakat di Banten memilih saya. Jadi mudah-mudahan nanti, di tanggal 27 November pun juga, insya Allah. Bagaimana pendaftaran kapan? Lagi lihat dulu, apa kesiapan secara persyaratan administrasi, partai, B1KWK, maupun juga persyaratan secara pribadi saya, maupun juga Pak Ade. Mungkin bisnis-bisnis dengan Pak Ade? Banten maju bersama. Banten maju bersama dalam arti gini, kan kita sekitar sudah keliling. Pak Ade wilayah Lebak, wilayah Selatan. Saya besar dan juga banyak berinteraksi dengan wilayah Tangerang Raya. Kita melihat ada disparitas tentunya, ini menjadi PR bersama. Makanya kenapa visinya adalah Banten maju bersama. Tidak hanya maju saja, tetapi ada kebersamaan. Karena tidak mungkin kita membangun sebuah wilayah hanya kita sendiri. Tapi ada kebersamaan, tidak lagi boleh ada daerah yang tertinggal, tidak boleh lagi ada daerah yang maju sendirian, tapi bagaimana semuanya saling dalam rangka untuk sejahteraan masyarakat di Banten dan berlandaskan iman dan takwa sebagaimana moto dari Provinsi Banten. Cukup ya? Cukup ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.